Tiga residivis perampok bersenpi lintas provinsi ditangkap, dua pelaku terpaksa di door polisi. Tiga orang yang merupakan residivis dan kawanan perampok lintas provinsi berhasil diamankan Polres Langkat, Sumatera Utara. Ironisnya setiap melakukan aksi ketiga pelaku kerap menggunakan senjata api dan senjata tajam. Bahkan ketiganya tak segan-segan menghabisinya awak korban. Jika melawan, inilah ketiga tersangka yang merupakan residivis dan kawanan perampok yang kerap menggunakan senjata api dan senjata tajam saat melakukan aksinya. Ketiganya adalah R.E. alias Rian, warga Purwoda di Semarang, Jawa Tengah, H.S. alias Grandong, warga Desa Gergas, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan S.A.R. alias Beni, warga Desa E. Bolon, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Simalungun. Dari ketiga tersangka polisi terpaksa memberikan timah panas ke kaki R.E. alias Rian dan H.S. alias Grandong, karena memiliki senjata api dan mencoba melawan saat akan diamankan petugas. Penangkapan ketiga tersangka berawal saat adanya laporan perampokan sepeda motor di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat dengan menggunakan senjata api. Kemudian jajaran Polres Langkat melakukan razia secara rutin di sepanjang Linsum Aceh dan menghentikan mobil penumpang berplat Jakarta yang dikemudikan oleh tersangka SAR alias Beni. Saat diperiksa di dalam mobil ditemukan senjata tajam jenis sangkur dan sepucuk senjata api rakitan jenis REPOLVR dengan amunisi sebanyak 9 butir di dalamnya. Sedangkan 40 butir lainnya ditemukan petugas di samping pintu kanan supir. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua tersangka lainnya, R.E. alias Ria dan H.S. alias Grandong di salah satu hotel Melati di kota Medan. Dari dua tersangka lainnya, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata api jenis FN, amunisi dan emas hasil rampokan. Petugas juga terpaksa menghadiahkan timah panas ke kaki kedua tersangka, karena mencoba kabur saat akan diamankan. Kapol Res Langkat, AKB Pedo di Hermawan, mengatakan ketiga pelaku merupakan kawanan perampok lintas provinsi yang selalu menggunakan senjata api saat melakukan aksinya. Ketiganya sebelumnya sudah berkenalan saat berada di lapas Tanjung Kusta Medan, dan kembali berkumpul dan melakukan sejumlah aksi perampokan di sejumlah provinsi, diantaranya di Kota Medan, Langkat, dan Riau. Upaya-upaya perampokan, yaitu di wilayah Siantar, Simalungun. Dalam setiap aksinya, Komandan? Ya, dalam setiap aksi mereka menggunakan kedua senjata ini, termasuk amunisi FN dan amunisi revolver. Ini untuk amunisi FN. Ketiga pelaku juga tak segan, segan menghabisi nyawa korbannya jika melawan saat melakukan perampokan. Polisi juga masih menyusuri dari mana ketiga pelaku mendapatkan amunisi dan senjata api tersebut. Sementara itu, salah seorang tersangka, SAR alias Beni, mengaku sudah dua kali menghabisinya awal korbannya saat melakukan aksi perampokan. Namun tersangka, Ngan mengaku nekat melakukan aksi tersebut dan hanya terdiam. Apa? Nah, diberangkan. Jadi ini asir rampokannya bang, kaliannya mau diapa ini? Hah? Nggak tahu. Sudah berapa orang bang korban apa bang? Bang? Apa? Banyak. Satu. Abang punya yang mana? SMP yang mana nih abang? Yang rakitan atau FN? Yang rakitan. Rakitan. Kalau aksi ditodongkan juga? Ya. Ayo. Diamankan di Mapol Res langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penampokan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. B.